Hai teman-teman saya hidup itu Pak di sini mungkin sana di sana itu dantungan pintu keluar disininya dantungan baju pakaian itu saya mendengar soalnya di sini pas saya lihat itu ada sosok perempuan ada sosok perempuan berambut panjang diikat diikat cuman posisinya menyamping menyamping jadi saya enggak nyerong gitu nyerong enggak melihat dengan jelas wajahnya seperti apa cuman yang jelas perempuan tapi tanpa busana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Temara kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya sebelum saya berkenalan dengan beliau jangan lupa di subscribe like comment dan share Oke langsung aja kita berkenalan dengan narasumber Kang Rukmana Kang Rukmana Oke gimana Kang sehat Alhamdulillah baik Kang Rukmana ini beliau ini seorang pecinta mungkin subscriber nih jadi awalnya akhirnya beliau beliau ini suka lihat ya suka nonton YouTube YouTube kebetulan eh pada waktu itu saya nonton YouTube Anda ah yang dibalik kemaram apa tuh ketertarikan Kang Rukmana awalnya ketertarikannya karena eh kebetulan eh kebetulan Hai konsep dibalik kemaram ini menceritakan sejarah atau pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami kita yang berkaitan dengan mistis ya dan ke saya tertarik karena kebetulan saya pun suka gitu bukan suka ya mengalami itu Oh pernah-pernah mengalami eh pengalaman mistis itu eh akhirnya saya mencoba mencari tahu eh eh channel ini gimana saya bisa masuk sini gitu bisa bercerita di video ini dan akhirnya ngedm ke kita Alhamdulillah ada dari tim ya nah selepas itu nih Kang Rukh saya mau ngobrol dulu nih katanya Kang Rukmana ini kan punya usaha lagi menggeluti usaha Om industri ya eh eh kalau sehari-hari seorang karyawan sebagai motoris atau leader di suatu konteksi Om industri tempat di Bandung di kota Cimahi dan dirumah pun saya mencoba untuk berintis berintis usaha sendiri dengan harapan ya mudah-mudahan bisa sudah lancar dan tercapai cita-cita di dalam usaha itu kami itu dalam apa berkecimpung dalam bidang apa bidang konfeksi konfeksi berarti kayak bikin kaos gitu kayak buat orang reunion atau komunitas mungkin ya eh distro pun gitu ya jadi mungkin bisa memaklun ke Kang Rukh gitu ya mau maklun sablonnya aja bisa nah mau full ordernya pun kita bisa oke oke berarti nih sahabat ya atau rekannya yang terdekat nih Kang Rukh mana yang perlu nih untuk berapa membuat kaos tim atau komunitas mungkin ya bisa hubungi Kang Rukh mana di nomor WhatsApp nanti kita cantumin di deskripsi kami bisa menghubungi juga kita langsung nanti kita yang nyalurin ke Kang Rukh mana mungkin seperti itu ya Kang Rukh kita lanjut sekarang dan Kang Rukh ini katanya punya pengalaman pribadi ini iya betul punya pengalaman pribadi udah lama atau baru-baru ini lumayan lama kurang lebih 3-4 tahun kebelakang lumayan ya berarti ya iya awalnya seperti apa tuh jadi ceritanya begini pada waktu itu waktu saya kerja di suatu tempat di kota Bandung pada waktu itu kan saya menetap di tempat kerja jadi ada mes gitu ya iya ada mes dan keseluruhan tuh karyawan lebih dari 3-4 orang sablon dan jahit dan packing pun disitu persis seperti ini waktu itu saya pulang dulu ke rumah sekitar habis maghrib saya pulang ke rumah karena ada keperluan ke rumah saya harus ke rumah pulang dulu nah setelah pulang ke rumah saya kembali lagi ke tempat kerja itu kurang lebih sekitar jam 9-10 ke tempat kerja dan pada malam itu tepatnya malam apa saya kurang tahu ya lupa lagi saya masuk posisi tempat kerja itu mes itu di bawah di lantai 1 itu tempat produksi jahit dan sablon di atas di lantai 2 itu mes tempat tidur karyawan kurang lebih sekitar jam 10 saya hendak melaksanakan sholat sholat isya pada waktu itu saya kamar itu ada dua kan ada dua kamar bersebelahan saya sholat di kamar yang satu di sebelah kiri di sebelah kiri di kamar yang sebelah lagi itu kosong gak ada orang cuman saya gak ngeh bahwa itu gak ada orang maksudnya karyawan-karyawan yang lain itu saya gak tahu udah pada turun ke bawah karena kerja lembur pada waktu itu saya hendak melakukan sholat sebelum saya melakukan sholat itu saya benahi dulu sajadah saya pakai sarung, kain sarung saya mendengar di di kamar sebelah seperti masih ada orang saya pikir masih ada karyawan karena terdengar suara-suara yang seperti ada-ada orang di kamar tersebut hmm saya awalnya masih berpikir itu suara teman-teman saya yang masih masih di kamar tersebut karena saya udah tahu sebelumnya saya udah tahu gak ada orang cuman saya belum ngeh pas seketika saya baru sadar kalau mereka yang saya tahu cuma udah gak ada gak ada orang di kamar itu satu pun satu pun satu pun cuman saya sendiri di kamar sebelah itu gak ada orang saya kaget loh terus saya pastiin lagi kalau di bawah itu saya pastiin saya mendengar mesin jahit berjalan itu tandanya semua orang udah ada di sana di bawah ternyata saya dengar-dengar semua udah pada kerja wah saya yakin udah udah gak ada orang yang di kamar saya mulai-mulai terhinggapi rasa takut ada rasa takut ya ya jelas saya mulai setelah saya sadar menyadari keadaan itu disitulah saya mulai rasa takut muncul rasa takut cuman gak karena saya ini mau sholat kenapa saya harus takut dengan mahluk seperti itu atau saya gak mengganggu mereka saya yakin mereka pun gak bakalan ganggu kita cuman manusiawi rasa takut pasti ada saya mencoba atasi rasa takut tersebut laksanakan rasa sholat karena tujuannya saya mau sholat saya sholat setelah saya sholat gak begitu lama setelah saya sholat saya rebahan dikasih posisinya itu di kamar sorry sorry ini gak apa-apa posisinya di kamar di kamar itu kan kasurnya dua kasur dua bersebelahan pada waktu itu share bahan saya mainin handphone gak lama kemudian saya tertidur entah berapa lama sebelumnya itu pas setengah jam pas satu jam saya tertidur lah dan saya mimpi saya mimpi pada saat ya pas di dalam tidur itu saya mimpi saya mendengar suara perempuan nangis persis di bawah gantungan baju tepatnya di di dekat kaki saya contohnya saya hidur itu disini disana itu pintu keluar disininya gantungan baju pakaian itu saya mendengar soalnya disini pas saya lihat itu ada sosok perempuan ada sosok perempuan berambut panjang diikat diikat cuman posisinya menyamping menyamping jadi saya gak nyerong gitu nyerong saya gak melihat dengan jelas wajahnya seperti apa cuman yang jelas perempuan tapi tanpa busana tanpa busana dan sekujur badannya itu gosong maksud gosong semuanya semua gosong cuman kalau rambut sih masih utuh dari dari leher ke bawah gosong dari kepala cuman kepalanya aja itu gak seberat gak keseluruhan kepalanya gosong pada saat itu saya takut saya takut banget saya takut saya mencoba untuk menyuruh dia keluar dari kamar saya saya katakan pergi 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 jangan jangan ganggu pergi jangan ganggu pergi jangan ganggu jangan ganggu tapi dia gelengkan kepala dia gak mau keluar dia gak mau pergi saya coba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran saya coba baca 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 dan dia pun perlahan itu keluar dengan melayang dengan melayang kan posisinya gini kan ini tempat tidur yang satu yang dua gini berdampingan itu dari sini melayang dan pada saat itu temen saya itu sudah berbaring di kasur yang satunya saya di sebelah kiri di sebelah kanan si perempuan itu keluar dengan melayang pada saat di tengah-tengah belum menuju pintu belum menuju pintu pada saat di tengah-tengah saya terbangun ternyata saya terbangun itu dibangunkan oleh temen saya yang tidur di sebelah saya tapi dia belum tidur dia dia masih masih terjaga belum tidur entah entah kenapa saya pikir sebelumnya itu mungkin temen saya membangunkan saya itu karena mendengar saya itu kalau orang sunah bilang gitu kecelewangan gitu saya terbangun saya tanya kamu bangunin saya karena saya teriak-teriak gitu bukan katanya dan jawabannya itu membuat saya lebih kaget lagi bukan bukan karena itu tapi karena dia ngelihat sosok perempuan yang lewat itu yang saya lihat di dalam mimpi tersebut pas di tengah-tengah diantara tempat tidur itu dia melihatnya pun di posisi itu gitu padahal itu kan dalam mimpinya saya mengalaminya di dalam mimpi dia terlihatnya di alam nyata melihat di alam nyata gitu di alam nyata cuman si posisi yang dia lihat pas tepat si perempuan itu berhenti dalam tidur saya sewaktu saya melihat dia gitu akhirnya saya menyimpulkan kalau ini bukan mimpi karena yang ngalamin bukan saya aja gitu saya menyimpulkan dia pun mengalami cuman dia nya di dalam sadar saya di dalam mimpi bisa nyambung ya ya jadi ya itulah menariknya dan ya seperti itu dan setelah itu kita ngobrol lanjutin ngobrol sama dia ngebahas si perempuan tersebut oh iya pada pada waktu saya mimpi tersebut saya pun ngelihat bukan hanya perempuan itu saya lupa bukan hanya perempuan itu yang saya lihat tapi ada sosok anak laki-laki kurang lebih tingginya ya anak SD lah dia ada di disini kan di badan saya dia menyelinap gitu karena dia ngerasa ketakutan dia pun mengalami rasa takut yang saya alami melihat si perempuan tersebut teman akang itu si anak-anak kecil itu saya gak tau pada kejadian itu pun saya kaget dengan si perempuan yang saya lihat ini siapa sekaligus ini anak siapa gitu ini anak siapa di dalam mimpi cuman seperti cuman sampai disana karena sosok ini melayang tujuanmu keluar si anak tersebut pun dengan menyelinap di bawah tangan saya dia memeluk-meluk saya karena ketakutan melihat perempuan tersebut dan kejadian di dalam mimpi itu itu tidak berlanjut karena saya dibangunkan oleh teman saya itu nah akhirnya kita saya dengan teman saya ngebangunin saya saya ngelanjutin ngebahas tentang kejadian itu saya tanya kepada teman saya ya kamu kamu gimana awalnya ngelihat si perempuan tersebut ya dia melayang persis seperti apa yang saya lihat dalam mimpi posisinya disitu dia melayang dan kondisinya pun kondisi si perempuan tersebut sama dengan apa yang saya lihat jadi sinkron ya sinkron antara itu sinkron antara yang saya alami dalam mimpi sama teman saya yang ngelihatnya pun sama berarti mungkin teman anda juga bukan orang biasa ya nah kebetulan yaitu teman saya yang itu oke dia memiliki kelebihan bisa melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir indigo gitu ya semacamnya itulah dia bisa melihat sosok-sosok makhluk-makhluk halus tapi sebelumnya Kang Rukmana ini udah tahu kalau temannya itu indigo udah tahu udah tahu udah cukup lama dia barengan sama saya kerja pun bareng ya udah cukup lama kita kita berdua udah pada mengenal kita berdua udah pada mengenal dia dan lanjutlah kita ngobrol lanjut kita ngobrol ngebahas karena saya penasaran itu sosok yang saya lihat itu siapa gitu karena teman saya bisa memiliki kelebihan tersebut bisa melihat makhluk halus akhirnya saya mencoba berdua untuk mencari tahu secara langsung dengan menghadirkan kembali atau menarik sosok tersebut supaya hadir di alam nyata berhasil waktu itu maksudnya di mediumisasi tidak kebetulan saya dan teman saya tersebut saya pun kadang-kadang suka melihat melihat maluk halus juga saya pun saya merasa bisa cuman saya suka melihat punya kelebihan juga ya walau alam tapi saya menerimanya seperti itu anugrah dari Allah akhirnya kita berdua mencoba untuk menuntaskan kepenasaran kita saya saya yakin perempuan tersebut sosok tersebut dengan si anak itu khususnya si perempuan tersebut bukan sekedar apa tidak tiba-tiba ada menampakkan di situ tapi mungkin ada tujuan dan maksud tertentu entah itu ngikutin saya dari jalan ingin disempurnakan kematiannya mungkin terjadi karena kecelakaan atau apa saya berpikir bahwa perempuan itu meninggalnya itu karena kebakaran atau apa ya karena kecelakaan gitu karena sekejurut tubuhnya itu gosong terbakar tapi setelah kangruk sama temennya mencari tahu emang bener emang bener jadi saya menarik dia menarik sukma yang yang pada saat itu kan udah gak ada pada saat itu saya gak gak melihat dia cuman saya berusaha untuk meminta kepada Allah untuk menarik kesok tersebut barangkali ada yang perlu dibantu atau dia menginginkan bantuan dari dari saya dan teman saya akhirnya saya menarik lah dan atas izin Allah Alhamdulillah sosok itu pun muncul di alam hadar muncul tapi gak terlihat sama mungkin mungkin kalau ada orang lain gak bakal bisa melihat dia jadi cuman kita berdua komunikasi komunikasi setelah dia hadir komunikasilah ternyata sosok itu masuk atau ada di kamar saya itu karena dia ingin meminta pertolongan karena dia memang di dari suatu tempat entah dari mana tempatnya yang jelas dia dari suatu tempat dan tempat atau rumah tersebut kebakaran dan dia menjadi korban kebakaran di rumah tersebut dan persisnya kalau si anak tersebut saya lupa lagi ya anak anak itu ada disitu karena apa yang jelas dia merasa takut dan dia pun hadir pada waktu itu anaknya pun hadir anaknya pun hadir oh iya kalau si anak tersebut kronologis kronologis kejadian dia meninggalnya itu karena kecelakaan di jalan raya ada sambungnya kesana jadi ceritanya begini ini kenapa mereka berdua ngikutin saya karena pada waktu saya dari rumah setelah saya akan pulang dulu ke rumah dan saya kembali lagi ke tempat kerja malam-malam saya pakai motor malam-malam dan pada saat itu saya berhenti dulu di pinggir jalan di pepohonan gede pada di jalan tersebut memang banyak pepohonan gede karena kebelet saya buang air kecil dulu di sana di salah satu pohon itu saya buang air kecil yang mungkin anak tersebut ngikutin saya pada saat itu dan perempuan itu pun ya pada saat itu yang ngikutin ngikutin saya dan dia minta pertolongan katanya tolong saya sempurnakanlah saya dia meminta meminta seperti itu untuk menyempurnakan tepatnya kematian dia atau apa gitu ya saya bingung saya nggak nggak tahu caranya bagaimana menyempurnakannya cuman yang saya tahu saya mencoba untuk cukup membacakan Al-Fatihah dan anehnya ini nyata loh ini bukan apa namanya memang berpengaruh ada ada manfaatnya kalau kita memberi memberikan doa kepada yang sudah meninggal tapi entah itu benar atau tidak tidak cuma pada pada kenyataan yang saya alami pada saat itu setelah kita membacakan Al-Fatihah dikhususkan untuk orang tersebut anehnya kondisinya pun jadi berubah jadi nggak menampakannya itu nggak menakutkan bersih gitu layaknya manusia normal seperti itu walau alam itu kuasa Allah yang jelas kalau kami mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk orang tersebut yang saya yang kami lihat sosoknya pun secara tiba-tiba berubah utuh menjadi manusia utuh dan anehnya langsung yang tadinya tanpa busana menjadi berbusana ya mungkin itulah salah satu barokah atau hikmah dari bacaan kita Al-Fatihah yang kita ujukan untuk seseorang yang sudah meninggal salah satunya yang dia terima visualisasinya seperti itu mungkin ya selebihnya walau alam saya tidak tahu ya setelah dia pun berkata saya memang enggak 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 udah selesai enggak tahu kenapa menghilang aja sosoknya enggak saya lihat kembali kadang-kadang makhluk seperti itu kan melihat orang ketika kita mungkin menurut dia bisa menolong ya mungkin ya mungkin seperti itu karena mereka juga tahu gitu yang saya tahu makhluk seperti itu dia tahu manusia atau orang orang yang bisa melihat dia dia tahu siapa orang yang bisa melihat dia otomatis kalau orang bisa melihat dia dia anggap bisa diajak berkomunikasi untuk menyampaikan tujuan dan maksudnya dia sehingga dia ngikutin makanya kalau kadang-kadang suka ada kan orang-orang yang 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 diikutin makhluk-makhluk halus seperti itu terus efeknya itu si orang tersebut merasa terganggu si orang tersebut merasa terganggu dia menganggap si makhluk yang yang dia lihat itu mengganggu dia padahal sesungguhnya tidak seperti itu tidak seperti itu semuanya walaupun ada walaupun ada dan banyak makhluk-makhluk seperti itu cuman kalau misalnya ternyata yang yang telah diungkap bahwa si makhluk ini mengikutin orang tersebut ternyata oh dia meminta pertolongan sebetulnya nah cuman karena si orang tersebut yang diikutin tidak sadar atau tidak tidak mengerti maksudnya si makhluk tersebut karena tidak komunikasi ya jadi kadangkan seperti ini kan contohnya akan diikutin atau saya diikutin nih makhluk namun saya hanya bisa melihat hanya bisa melihat makhluk halus dan normal pembawaan yang kita rasakan itu kan takut otomatis pas begitu kita melihat makhluk halus itu kita menganggap kita takut terus otomatis langsung menganggap bahwa dia itu mengganggu kita gitu padahal belum tentu ya padahal belum tentu seperti itu harusnya pas begitu dia contohnya saya melihat dia melihat makhluk halus tiba-tiba ngikutin entah pulang kerja atau entah pulang sekolah atau gimana terus tiba-tiba dia ngikutin nah kita harus 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 meluruskan pemikiran kita harusnya kalau kita udah bisa melihat kita coba untuk melakukan komunikasi ada apa ya mau apa ngikutin ngikutin saya terutama tujuannya tujuannya mau apa kalau misalnya cuma suka aja atau nggak ada apa-apa saya cuma suka aja nggak mungkin kalau cuma suka doang itu nggak mungkin selama nggak mengganggu mungkin ya kalau misalnya dia suka terus dirasa kita bahwa dia nggak mengganggu kita selama baik-baik aja dan kita yang mau menerima yaudah cuma karena manusia dan makhluk halus mungkin jin itu ya alam berbeda punya alam masing-masing lebih lebih baik kita tidak bersentuhan atau bergaul dengan makhluk makhluk jin karena udah beda alam ya dan itu yang yang pertama dan yang yang lebih penting lagi sifat jin itu eh apa namanya ada dua jahil sifat jin itu jahil dan istilahnya kalau dibandingkan dengan manusia itu sebaik-baik manusia apa seburuk-buruk atau sejelek-jelek manusia ahlak manusia kalau dibandingkan dengan makhluk jin sebaik-baiknya makhluk jin yang paling jelek levelnya di manusia dibandingkan dengan yang paling baik dengan makhluk jin itu masih mending manusia kata ustadz seperti itu berarti memang beda ya kan ya memang ya memang beda dan kita harus hati-hati bahwa makhluk jin itu apa namanya setan itu bukan hanya ada di dalam diri manusia tapi ada setan yang di kalangan makhluk halus ya tujuannya setan kan udah pasti tujuan setan itu mengganggu hamba'alo jadi kita harus puas padai kalau misalnya ada sosok jin mengikuti kita dengan dalih dia mau dia sayang ke kita dia suka sama kita kita itu sebagai manusia jangan langsung percaya begitu saja kita harus kembalikan kodrat jin itu seperti apa jin bisa menyesapkan kita bisa bermuka 2 depan kita baik karena ingin diterima oleh kita maksudnya kalau dia terang-terangan dengan tujuannya ke kita ya jelas-jelas gak bakal ada yang bisa nerima dia dan bisa membelokkan akhidah itu yang paling bahaya itu tujuannya membelokkan atau menyesatkan kita membelokkan akhidah kita itu tujuan utama jin kafir yang golongannya itu jin kafir setan kan itu golongan iblis makanya ya dengan dalih kalau jin mendekati kita kalau dengan dalih pasti karena dia suka sama kita dia sayang sama kita padahal tujuan yang sesungguhnya bukan bukan dia sembunyikan seperti itu yang saya alami sebetulnya sih ada beberapa gitu ya cerita cerita masih panjang oke makasih sebelumnya nih Kang Ruk ceritanya sama-sama bikin kulut-kuduk saya agak merinding eh dari tadi apalagi pas datang kesinipun udah mulai udah wah auranya beda ya ingin pulang auranya beda beda dengan tadi di ruangan tadi dengan disini beda beda banget oke buat sahabat tete yang sudah mendengarkan ceritanya Kang Rukmana atau yang ingin berbagi juga cerita di podcast di balik temaram bisa email kami di email dibalik temaram at email.com atau bisa DM di ig kami dibalik temaram dot id dan boleh juga berkomentar di video ini nanti ada tim saya memfollow nya dan tak lupa saya ingatkan jangan ukur nyalimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima